Sejumlah satgas dari berbagai wilayah di Banjarmasin mengikuti lomba bersih-bersih Sungai Veteran Sabtu pagi. Mereka tambah bersemangat untuk mengangkat sampah dan lumpur ke bagian darat. Totalnya ada 27 tim yang mengikuti kegiatan tersebut. Untuk satu tim diberikan waktu untuk membersihkan sungai sekitar 3 meter. Kawasan sungai ini sebelumnya tidak sempat dikeruk dengan alat berat karena adanya beberapa pohon besar sehingga alat berat tak bisa melakukan pengerukan pada lumpur di sekitar Sungai Veteran. Menurut Ketua Panitia Lomba Bersih-bersih Sungai Anang Padli, pemenang lomba dinilai dari banyak kesampah atau lumpur yang berhasil dikumpulkan oleh setiap tim. Kegiatan lomba juga sebagai upaya mereka untuk membantu Pemko dalam program normalisasi sungai dan memperingati hari jadi di kota Banjarmasin. Kita sekitar ada 27 peserta. 27 tim lah. Ya, 27 tim dari berbagai kecamatan di Ketua Banjarmasin. Kalau untuk jumlah orang apa sendiri yang mengikuti? Satu tim itu berapa orang? Satu tim terdiri dari 7 orang. Untuk panjang sungai sendiri yang dibersihkan nih berapa meter ini? Panjang sungai, satu tim itu sekitar 3 meter. Mali 28. Mesti kita berapa itu kira-kira aja kira-kira? 20 meter ada lebih? Lebih dari 20 meter ini panjang ya. Lebih. Kenapa dipilih sungai Petran ini? Karena sungai Petran si bagian ini yang belum sempat kena kemarin tuh normalisasi yang dipakai alat berat lah. Jadi mungkin karena faktor banyak pohon dan jembatan, jadi alat tidak bisa menginginkan untuk masuk. Makanya kami berinisiatif untuk mengadakan lomba. Kalian memperingati harinya di Kota Banjarmasin. Dan kami mendapatkan keempat sungai kami bercih. Ini merupakan lomba yang sangat positif. Saya pikir karena satu, menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sungai. Yang membantu juga program pemerintah. Karena program pemerintah kita, salah satu adalah normalisasi sungai. Nah ini juga merupakan salah satu titik yang akan dilakukan normalisasi. Dengan adanya lomba seperti ini, saya sampaikan bahwa Satgas Kebersihan ini sebenarnya bukan pekerjaan utamanya adalah melakukan kebersihan, tetapi Satgas Kebersihan ini adalah mengeluarkan masyarakat lain sehingga berperanaknya secara sadar itu sempat menjaga kebersihan, terutama sungai kita. Karena salah satu sumber sampah itu selain sampah di daerah, juga sampah di sungai. Mungkin penting juga di samping juga ini bentuk dari suasana untuk memeriahkan hari jadi kita. Isam berharap kegiatan ini juga bisa dilakukan secara rutin oleh warga, tak hanya saat memperingati hari jadi kota Banjarmasin, agar bisa tercipta lingkungan bersih dan sehat di Banjarmasin. Zenfalevi, Duta TV Banjarmasin